Kami adalah turunan dari Laome, kemudian disebut Svunit Laome atau lasim dipanggil Svunit atau Obe. Kami adalah salah satu turunan dari Sufak Sonafatunanan Haubenanan. Dahulu, pemberian nama Inbate diambil dari nama sebuah tempat diputis babnai, yaitu Bati Nifu Enus dari Sonafatunanan Haubenanan Pakun Susbian Mutis Babnai atau Istana Pusaran Batu, Pusaran Kayu Pakun Susbian. Bati artinya bagi dan Nifu Enus artinya kolam pelangi. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Nava Aunitus Salak Laome. Awalnya, Inbate disebut Kiso atau yang dikenal luas sebagai Numonas Fiso. Kiso terletak di wilayah Usif Pabikomi. Waktu itu masih dikuasai oleh manusia kanibal, yaitu Il Tube Nasanaikon Kail Nafum Nanu di Nimasifatuk Napa. Penyerahan wilayah ini terjadi ketika Usif Pabikomi mengirimkan Panglima Tamniok Neno atas permintaan bantuan dari Usif Pabikomi untuk melawan dan mengalahkan manusia kanibal tersebut. Dan akhirnya, dengan perjanjian, maka Nuk Monas Kiso diserahkan sebagai Suni Tolun dan Auni Tolun Pah Mutis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jakob Tussala adalah salah satu anak kepala suku Nichel Besi Pakun Susbian yang setelah meraih gelar serjana di Universitas Timor ia memutuskan kembali ke kampung Jakob juga adalah salah satu yang mewarisi tradisi dan ritual adat menggantikan ayahnya yang meninggal di usia 110 tahun selamat menikmati dari Selamat menikmati 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 Selamat menikmati